eh gue seneng banget nih dan disini terlihat ya namira yang begitu seneng ketika menatap ke arah denis sepertinya lagi-lagi namira bakalan terpesona lagi pada denis liat kak denis di lain gue depan semua orang dan karena saking gemes dan juga terpesonanya sama denis namira tuh sampai gak sengaja menjatuhkan pot di depan kamar sakinah dan juga denis dan kalian bisa lihat ya sakinah yang terbangun kaget mendengar suara pot yang terjatuh itu ada suara barang yang pecah deh dan tentu saja namira pun jadi panik ya karena ternyata sakinah dan denis sama-sama terbangun sakinah sepertinya curiga dengan suara itu sementara itu terlihat om bram yang sepertinya sedang menyamar ya sepertinya om bram lagi menyelidiki sakinah dan bayinya jadi anak yang dirawat sama sakinah itu anak kandungnya denis tapi mereka gak tau kemudian terlihat flora yang begitu kaget dan juga shock setelah mengetahui kalau ternyata anak yang bersama sakinah ternyata adalah anak kandung denis dan sakinah kamu belain tante kamu yang gak benar itu sementara itu terlihat mama lauza yang lagi-lagi mencak-mencak lagi gara-gara andrew bersama dengan tante munda dan kalian bisa lihat ya betapa kagetnya sakinah ketika mendengar suara namira yang berkata-kata seperti itu tentu saja sakinah pun jadi curiga karena sepertinya namira kembali berubah seperti dulu putusan gue kesini tuh emang udah bener banget dan gue bakal lebih lama dan kalian bisa lihat ya sepertinya namira tuh semakin gemes sama denis dan kembali jatuh cinta pada denis lebih lama buat tinggal disini dan bener-bener sangat mengherankan perubahan namira bener-bener membuat sakinah sangat kaget namira kembali berubah seperti dulu ketika mengejar-ngejar denis kak denis bener-bener deh dari dulu dan terdengar suara namira yang sepertinya lagi gemes banget ketika mengingat-ngingat tentang denis sepertinya memang lagi-lagi namira kasmaran pada denis kenapa namira bersikap kayak dulu lagi seperti saat dia menyukai kak denis nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan bida dari surgamu pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2024 hari ini tentu saja kita semuanya gerem banget ya melihat namira yang kembali berubah seperti dulu terlihat namira yang begitu kasmaran bahkan dia terlihat gemes ya ketika mengingat-ngingat denis bahkan ketika denis tertidur dia terus memandang denis dan sepertinya memang dia kembali jatuh cinta pada denis tentu saja sakinah pun jadi heran ya kenapa namira kembali berubah seperti itu sementara itu terlihat ya flora sekarang akhirnya tahu kalau ternyata surya adalah anak kandung denis dan juga sakinah nah kira-kira bagaimanakah kelanjutan bida dari surgamu semoga kelanjutannya hanya di hctv dan jangan lupa terus dukung shiva family terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye